Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ketemu lagi disini sama saya Apip dari AKH channel di video kali ini saya masih berbagi sering seputar bonsai sahabatnya ini di hadapan sahabat semua ini ada bahan bonsai dari serut sahabatnya ini serut bogel ukurannya juga kurang dari 30 cm sahabatnya ini udah saya suka saya share ke sahabat teknik gerak dasarnya sahabatnya ini bonsai yang setengah jadi nah di video kali ini saya akan mengganti media tanam dari bahan bonsai serut ini sahabatnya beberapa video kemarin saya juga udah nge-upload teknik untuk pergantian media sahabatnya beberapa bahan bonsai udah saya ganti media terus cara perawatan dari bahan bonsai tersebut sahabatnya sebelum melanjutkan aktivitas mengganti media dari bahan bonsai serut ini doa terbaik buat sahabat semua disana mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan diberikan rizki yang halal dan barokah mari kita lanjutkan sahabat karena kalau kita berbicara bonsai adalah berbicara tanaman hidup sahabatnya yang setiap saat setiap waktu dia berkembang terus pertumbuhannya juga kita kita tanam misalkan dipot sebesar gini sahabatnya jadi nutrisi tersebut akan akan cepat hilang terus kalau kita tidak ganti media kalau kita tidak lakukan perawatan ini kedepannya bahan bonsai yang kita program itu akan mati sahabatnya nah disini untuk untuk menjaga eksistensi dari bahan bonsai serut ini harus kita lakukan pergantian media sahabatnya minimal satu tahun sekali atau 6 bulan sekali sahabatnya itu adalah perawatan rutin yang harus kita lakukan sahabatnya nah seperti disini ini pertumbuhannya masih subur sahabatnya tetapi saya disini sudah lama tidak melakukan pergantian media hanya menambah-menambah saja sahabatnya di bagian atasnya tapi untuk saat ini akan saya ganti media secara keseluruhan sahabatnya dari bahan bonsai serut ini akan saya ganti media terus ini sudah saya lakukan pruning sahabatnya biar nanti saat ganti media media tanam yang baru jadi tidak terlalu banyak nutrisi untuk menyalurkan ke daun-daun ataupun ke cabang sahabatnya karena saya sudah menguranginya jadi menjaga juga dari kelangsungan serut ini supaya tetap hidup sahabatnya cukup mudah seperti di video-video sebelumnya kita lakukan pergantian media kita cabut aja sahabatnya dari apa dari pot ini seperti ini kita cabut biar nanti dari bahan bonsai serut ini tetap hidup sahabatnya seperti ini akarnya juga ini dapat nyetek sahabatnya akarnya juga masih sedikit ini boleh dilihat sama sahabat tapi saya disini tidak akan mengurangi akar sahabatnya akan saya biarkan akar akarnya seperti ini akarnya juga baru sedikit sahabat ya tumbuhnya juga baru sedikit jadi kita cabut aja akar semuanya sahabatnya dengan kita kurangin nanti takut mati sahabatnya seperti ini kita kita buang media tanamnya yang lama sahabatnya kita ganti ini full yang baru kita ganti ya ganti dari bahan bonsai serut ini pertumbuhannya itu tetap bagus sahabatnya ini dari perawatan sahabatnya ini ini adalah perawatan rutin kalau kita memprogram bonsai sahabatnya seperti ini tanahnya juga akarnya juga sedikit sahabatnya apa-apa kita lakukan penanaman seperti ini sahabatnya kita sambil tata akarnya sahabatnya kita buruk lagi perawatan rutin sahabatnya yang harus kita lakukan kalau kita tidak secepatnya kita lakukan ini nanti bisa mati bisa mati sahabatnya yang sudah suka saya share ke sahabat kalau melakukan pergantian media seperti ini setelah ini kita jangan simpan di tempat yang panas sahabatnya kita lakukan kita simpan di tempat yang keduh beberapa hari baru kita nanti setelah media tanam ini beradaptasi baru kita pindah ke tempat yang panas sahabatnya untuk menjaga dari pertumbuhan bulma disini saya akan menggunakan pasir malang sahabatnya saya lakukan dengan pasir malang seperti ini sangat mudah tapi harus kita lakukan ini sahabatnya ini prosesnya mudah ini adalah perawatan yang harus kita kita lakukan setiap minimal 6 bulan sekali sahabatnya untuk menjaga dari kesuburan dari bahan bonsai yang kita program sahabatnya ini sudah selesai saya lakukan kalau untuk akar tadi boleh dilihat sama sahabat saya membuang sedikit akar sahabatnya cuma beberapa ini segini saya membuang dari akarnya karena ini akarnya juga belum banyak sahabatnya ini hasil dari apa dari setekan 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 saya setek terus saya lakukan gerak dasar seperti ini sahabatnya ini bonsai serut mogel yang ukurannya kurang dari 30 cm sahabatnya ini boleh dilihat sama sahabat sudah saya lakukan pergantian media sahabatnya sebetulnya ini pertumbuhannya masih subur sahabatnya dengan media tadi tapi disini saya mengganti medianya karena ini udah lama sahabatnya saya cuman ngasih media tanam di atasnya sedikit sedikit sahabatnya tapi untuk saat ini yang udah tadi sahabat saksikan ini pergantian pergantian media total sahabatnya ini tinggal menunggu kita beberapa bulan lagi ha minimalah 6 bulan sahabatnya baru kita nanti-ganti media lagi itu adalah salah satu perawatan rutin yang harus kita lakukan sahabatnya ini udah saya lakukan dari apa dari pergantian media sahabatnya dari bahan bonsai serut ini ukurannya juga sejengkal kurang sahabatnya ini sahabat sudah saya lakukan pergantian media dari bahan bonsai serut mogel ini sahabatnya ini boleh disaksikan sama sahabat walaupun kecil dari percabangannya ini udah sempurna sahabatnya tap tap ataupun kanopi-kanopi tajuk-tajuknya ini sudah ada sahabatnya dari bahan bonsai serut kecil ini dengan ukuran kurang dari 30 cm sahabatnya ini boleh dilihat mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terus sedikit penjelasan yang saya sampaikan seputar perawatan ataupun pergantian media dari bahan bonsai serut ini sahabatnya bisa bermanfaat bisa menginspirasi bagi sahabat semua di sana yang membutuhkan informasi seputar bonsai saya akhiri video ini dengan mengucapkan wabilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati